Alhamdulillah. Sehingga kemuliaan dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada di bulan Ramadan ini tentunya bagi kita yang Allah pilih dan mudah-mudahan selalu beriman dengan istiqomah itu memaksimalkan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah-ibadah yang kita maksimalkan. Sehingga dengan itu menjadikan kita orang-orang yang mengalami perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Apa baiknya? Tentunya adalah jiwa-jiwa kita. Nah sahabat-sahabat umatan tipi yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam selalu tercura kepada baginda alam Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasana buat kita semua dan menjadi contoh setiap amalan-amalan yang kita jalankan untuk mengharapkan peri Allah SWT dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir kelak. Sahabat-sahabatku umatan tipi yang semoga selalu dirahmati Allah SWT, kesempatan ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu narasumber kami yaitu Al-Muqarram Ustadz Yawaruddin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita ini, bagaimana melihat fenomena di masyarakat ini gitu Ustadz? Biasa eporia di awal-awal. Awalnya luar biasa. Mudah-mudahan sangat terakhir. Mudah-mudahan ini selalu kita doakan. Amin, amin. Itu masalah lalu Ustadz ya. Asya Allah. Alhamdulillah, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita kaitan dengan perubahan setiap jiwa kita dalam arti revolusi jiwa. Karena Ramadan adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga menjadi bulan terbiah. Karena Syahrul Mubarak ini keberkahan kepada kita tentunya keberkahan dari sebelumnya memeningkan daripada sebelumnya. Sehingga sahabat-sahabat kumatan TV yang dirahmati Allah, ini harus menjadi momen yang jangan kita sia-siakan. Setiap diri kita akan menjadi lebih baik, bukan cuma diri, maka akan berdampak kepada lebih luas lagi. Di mana lebih luasnya, di mana tarbiyahnya tentu akan diungkap oleh narasumber kami. Kepada guru kita, al-Ustadz Jawa Rudin, kita persilahkan. Tepatau, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sabihi wa mawala, wa ala akhola wa ala kuwata illa billah, amma ba'ad. Pemirsa sahabat kumatan TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Tazkudra Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan dalam suasana Ramadan yang tentu menjadi hidaman bagi setiap bukmin. Sebagai mana doa yang senantiasa kita lantunkan, mulai dari bulan Rajab, masuk bulan Syakban, bahwa kita berharap agar dipertemukan Ramadan. Dan hari ini, alhamdulillah, Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal tadi pertanyaan Ustadz, bagaimana kita kemudian bisa memaksimalkan segala segenap kemampuan, potensi yang kita miliki dalam rangka memaksimalkan amalia di bulan Ramadan ini tentunya. Salawat terima salam tentu senantiasa kita cerahkan, kita limpahkan kearibahan dunjungan kita. Baginda Nabi Allah Muhammad s.a.w. Semoga dengan jiwa istiqomah, konsisten di dalam menegakkan risalahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, kelak diomil akhirnya. Akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin yang nyerubah lalaman. Amin yang nyerubah lalaman. Baik, sahabat Tumat Tana TV yang dirahmati Allah, menarik apa yang tadi dihantarkan oleh khos kita tentang Ramadan berkaitannya dengan revolusi jiwa. Ya, baik. Berbicara tentang revolusi, maka tentu kita paham bahwa revolusi itu sebenarnya adalah sebuah gerakan perubahan yang jemat. Ya, bagaimana terjadinya perubahan dari karakter biasa-biasa menjadi karakter yang luar biasa. Karakter yang atau mental yang tidak baik menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Ya, nah kaitannya dengan ibadah puasa khususnya, sesungguhnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nasir tadi ya, terkait dengan pernyataan Rasulullah, bahwa Ramadan itu disebut juga sebagai syahut terbiah. Karena memang di dalamnya ada proses pendidikan yang secara langsung diajarkan oleh Allah SWT. Dan itulah kelebihan, itulah salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, yang tidak kita dapati di bulan-bulan yang lain. Nah, berbicara tentang hubungan antara revolusi jiwa dan kehadiran perintah puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya ini sangat-sangat berhubungan. Kenapa demikian? Mari kita coba lihat dari sisi esensi atau substansi dari perintah ibadah puasa. Bahwa Allah SWT dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-183, di mana Allah menyatakan, Di penghujung ayat itu, Allah SWT menyatakan, La'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Maknanya apa, sahabat sekalian? Ini maknanya bahwa Ramadan, terutama ibadah puasa yang kita jalani itu sebenarnya adalah sebuah proses perjalanan. Sebuah proses untuk merubah. Merubah karakter yang tadinya, dari tidak baik menjadi baik. Merubah karakter moral yang tadinya kurang baik menjadi karakter yang lebih baik. Karena esensi daripada takwa itu adalah sebuah akumulasi kebaikan. Sebuah akumulasi moral yang baik yang lahir dari sebuah jiwa. Yang kemudian itu tereksekusi, yang kemudian dieksekusi oleh seluruh anggota badan kita. Maka orang yang bertakwa itu dari mulutnya pasti keluar kata-kata yang baik. Kata-kata yang bijak. Omongan-omongannya itu menyenangkan. Tidak menyakitkan orang lain. Bahkan omongan itu selalu nantinya terkontrol oleh, terkontrol. Nah, begitu ulangannya dari sikapnya. Orang yang bertakwa itu pasti sikap yang lahir adalah sikap yang menguntungkan bagi sesama, mengayomi bagi semuanya, baik dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Nah, sehingga kalau kita coba hubungkan antara tadi revolusi jiwa dengan kehadiran Ramadan, sesungguhnya sesuatu yang sangat pas. Bahwa Ramadan pada akhirnya ketika dilaksanakan dengan baik melalui ibadah puas, gembelingan ibadah puasa, akan melahirkan karakter-karakter mulia. Dari karakter mulia ini kemudian, itu pastinya akan melahirkan sebuah komunitas-komunitas yang karakter mulia pula. Karena dari jiwa-jiwa yang baik, akan membentuk jiwa masyarakat yang baik. Nah, di sini saya kira esensinya kemudian, kenapa kemudian Allah perintahkan puasa? Agar supaya lahir sebuah peradaban. Peradaban yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang yaitu rahmatal walil alamin. Dan itulah hadikan dari kenapa kemudian tapuah dinyatakan sebagai menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau itu semua dijalankan, insya Allah, akan lahir sebuah perubahan yang luar biasa sesungguhnya dalam masyarakat kita, terutama kaum muslimin. Sekiranya itu, Ustaz? Ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat Ramadan TV, apa yang disampaikan oleh guru kita, tadi barusan, ini menunjukkan bahwa Ramadan ini akan menjadikan kita lebih baik. Iya. Dan lebih baik bukan hanya setiap pribadi, tapi berdampak lebih luas secara status sosial di lingkungan kita. Nah, yang ini saya tanyakan, Ustaz, dari tidak baik menjadi baik, menjadi baik menjadi lebih baik. Nah, sisi apanya ini? Tadi, Ustaz, contohkan dari bicara. Iya. Karena ada orang secara status pendidikan, dia di tingkat pendidikannya sampai serjana lebih. Iya. S1, S2, S3, dokter. Dan itu salah satu di lingkungan itu memiliki status sosial. Iya. Tapi ternyata realisasinya, menunjukkan kita lihat fenomena di negeri ini, justru dia lah kadang-kadang ya, malah menunjukkan tidak memiliki karakter. Nah, kadangkah hubungan Saru Ramadan ini sebagai bulan Ramadan sebagai Saru Tarni, ya tadi, mendidik. Iya. Mendidik bahwa dia juga memiliki gelar takwa, tapi juga ternyata ada gelar-gelar yang lain, ternyata, nah, adakah correlasinya, Andri, Kostek? Iya. Bu, Andri, eh. Iya, prinsipnya begini, bahwa untuk lahirnya sebuah karakter mulia, itu tidak ada sesungguhnya, eh, kalaupun ada pengaruhnya, saya kira pengaruhnya tidak terlalu signifikan, dari tadi, dari status sosial yang ada ya. Karena, jelas Allah SWT menyatakan, bahwa ukuran kemuliaan itu, bukan dari status sosial, ya, tapi, siapa yang paling bertakwa? inna akramahum, indaullahi atskokum kata Allah. Iya, iya, iya. Jadi, ukurannya di situ. Dan itu hanya mungkin, dicapai, tadi, melalui, proses yang panjang, pembinaan mental yang baik, melalui Ramadan ini, misalnya, kemudian lahirlah karakter, atau jiwa-jiwa yang bertakwa tadi. Iya. Jadi, sesungguhnya, ini juga yang menjadi, yang harus kita revolusi. Hmm. Revolusi cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap, apa, kemuliaan, letak kemuliaan seseorang itu. Bahwa kemuliaan itu, bukan pada status sosial, ya. Bukan pada, dia sarjana atau tidak sarjana, S1, S2, dan selanjutnya. Tapi, bagaimana pribadi, yang muncul dari dirinya, yang kemudiannya itu, berdampak luas terhadap, orang lain. Iya, iya. Kira begitu, Ustaz. Nah, dalam perjalanan, seperti itu kan, berarti, jenjang pendidikan yang ada di negeri ini, itu, tidak mem, berubah, atau, ya, hanya sebagai, sebagai apa ya, cover, atau sebagai tampilan lah ya. Tapi yang utamanya adalah, pendidikan karakter jiwa tadi. Nah, pendidikan karakter jiwa ini, yang bisa merevolusi diri kita, itu berawal dari mana dulu, Ustaz? Tadi kan, Ustaz sampaikan, dengan kuasa, ini bisa menahan lapar dan dahada, menahan pandangan. Ini harusnya, dari mana itu? Tadi Ustaz sampaikan juga, dari mulai pikir. Nah, kalau boleh kita runut tuh, dari mana dulu nih? Apakah dari, pola pikir? Apakah dari keimanan? Apakah dari akhlaknya? Apakah, nah, ini dari mana ini? Apakah ini merupakan satu kesatuan? Ya. Harusnya, berjalan semuanya? Nah, di mana, Ustaz? Kalau bicara ideal, memang kan ini, sesuatu yang, apa, yang terlalu, sangat luas ya. Ya. Memang. Tetapi, dari, sebenarnya kita bisa pilih-pilih, ya bisa pilih-pilih. Kalau bicara tentang, dari mana memulai, ya, tentu, dimulai dari cara pandang, dari mindset, dari pikir, dari jeratul fikrinya. Jeratul fikrinya. Itu yang harus dikedepankan. Karena kalau, dari sini saja sudah salah, itu kan, lahir keamalan yang salah, aktivitas yang salah, dan seterusnya. Tadi dicontohkan, misalnya, cara pandang masyarakat, terhadap orang muda itu apa sih? Kalau status sosial, dari sini saja sudah salah. Gitu kan? Keliru ya? Sudah keliru. Nah, kemudian, saya ingin masuk sedikit tentang, bagaimana, proses puasa itu, sehingga tadi, melahirkan karakter bulia. Ya. Kita, coba, mengunut bersatu-bersatu. Nah, bahwa, di, apa, di bulan Ramadan ini, itu, ada proses pendidikan, yang sadar, tidak sadar, sesungguhnya, itu sedang berlangsung. Ya. Contoh misalnya, bagaimana Ramadan, membentuk karakter jujur. Jujur. Ya. Setiap kita, diminta untuk jujur. Bukan hanya jujur kepada orang lain, terhadap, tapi terhadap diri sendiri. Ya. Ya. Saya kira, kalau kita, keimanannya benar, tidak ada di antara kita, ya, ketika mengambil air dulu, misalnya, kanan-kanan kiri, enggak ada yang tahu. Ya, ya, ya. Tetapi kita tidak melakukan, tidak, tidak, kita juga menurut terhadap diri sendiri, tidak mengambil kesempatan, di dalam kesempitan, di dalam, ya. Kan enggak. Artinya, ada pendanaman nilai kejujural di sana. Bersia. Ya. Atau, ibu-ibu yang ditinggal oleh suami, bekerja, dan seterusnya, tinggal di rumah sendirian, dia masak, dan lain sebagainya, kan tidak ada yang mengawasi. Tapi, misalnya ada disiplin, ya. Ini kan, kenanaman nilai-nilai kejujuran. Ya. Baru lagi, misalnya, soal disiplin. Disiplin. Ya. Betapa kita, diatur sedemikian rupa, di bulan Ramadan itu. Mulai dari sahur kita, kemudian, bagaimana menjalani aktivitas, itu kan semuanya, berpola disiplin. Dengan sholat sunnahnya, dengan sholat fardunya, sampai nanti menjelang buka, bahkan kita sangat disiplin, kita-kita mau berbuka, kan. Ya. Terutama disiplin, soal waktu, ketepatan. Berarti, dikira-kira disini luar biasa, ya. Luar biasa sebenarnya. Belum lagi, dari sisi dimensi sosial. Orang yang berpuasa itu, secara, tidak langsung, dia dibangun jiwa-jiwa sosialnya. Bukankah ketika, bukan kalau Rasulullah menyatakan, bahwa, memberi makan, kepada orang yang sedang berpuasa, itu nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Ya. Artinya apa? Kepekaan sosial kita, ingin ditumbuhkan oleh Allah. Bagaimana dengan puasa, kita bisa merasakan, lapar, dahaga, dan seterusnya. Ya. Sebagaimana orang-orang lain, juga merasakan. Ya. Orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Itu kan kepekaan sosial, yang ingin ditumbuhkan. Nah. Ini semua, terakumulasi nanti, sampai di akhir Ramadan. Karena itu, kalau akumulasi ini, kemudian mampu dipertahankan, maka akan lahirlah, manusia-manusia yang bertakwa, jiwa-jiwa yang, jiwa-jiwa yang, bermoral. Ya. Itu saya kira, Ustadz. Ya. Jadi. Prosesnya. membayangkan Ustadz, bulan Ramadan ini, selesai masuk sawal, itu, mereka terjadi perubahan, perubahan. Sholat, tidak ada lagi yang berupaya, meninggalkan dengan dia. Kemudian, mereka disiplin, ya. Saling berbagi, ya. Dan gak mungkin, dia berkecurang, walaupun ada peluang, kesempatan. Ya. Ya. Kalau tadi, contohnya berurus, Ustadz. Kayak sederhana. Ya. Tapi kalau ada duit, ada sekian, teman mata. Ada depan manta. Oh, sure. Waduh. Ada peluang, sempatan. Ya. Iya. Kenapa orang-orang tertentu, bisa korupsi? Karena memang ada kesempatannya, buat, iya. Betul, betul. Bukan nilai sedikit, Ustadz. Kalau nilai besar, waduh. Kalau lagi, sebut Tuhan lagi. Bapak. 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 Ada keperanan syetan di situ, Ustadz. Kan kita di awal sek, di Ramadan. Nah, iya. Kalau bicara peranan syetan, sebenarnya, ya selalu ada. Ada ya. Selalu ada. Hanya saja kan, Rasul menyatakan, ini saja, Ramadan, putihat, abu-abu, jana, abu-abu, ketil, abu-abu, abu-abu, nar, artinya kalau di Ramadan itu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian, setan-setan dibelenggu. Nah, ini kan juga, harus dimaknai secara benar, jangan hanya secara harbiah, secara letterlock. Bahwa, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini kan artinya peluang. Sempatan. Sempatan luar biasa, yang Allah hadirkan, untuk kita melakukan kebaikan, demi kebaikan. Makanya, kalau kemudian, di bulan Ramadan saja, kemudian kita tidak mampu, melahirkan kebaikan, dalam diri kita, no, bulan apa lagi, yang Allah hadirkan. InsyaAllah. Jadi itu, buktikan sayang Allah. Itu buktikan sayang Allah. Ya. Nah, jadi, saya kira begitu, seperti ya. Iya, iya. Nah, tentu, saat setelah Ramadan, dan mudah-mudahan, menulaikan ibadah Ramadan, dengan saum yang utama. Iya. Dan juga, kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, dengan tilawat il-Quran. Kan, kita juga jelas, Ustadz, dalam, kelanjutan surat al-Baqarah, 183, selanjutnya adalah, disitu Allah turunkan al-Quran. Betul. 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 Bahwa Ramadan itu, diturunkannya al-Quran. Disitu, tiga Ustadz. Sebagai kudan, ya. Purkon, bayin, oke. Sebagai penjelas. Tapi, kenapa orang kebanyakan, justru malah ada sebatas tilawat. Hmm. Sebatas nadi, menjaga al-Quran. Iya, 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 iya. Hatam. Hmm. Harusnya kan dia, menjaga al-Quran itu. Iya. Itu benar-benar jadi tepung. Jangan sampai, nah, khawatir saya yang keliru nih, Ustadz. Oke. Semangat tilawat, tilawat Qur'annya, tanda rusnya, menjar target, baca itu. Tapi dia, jangan-jangan tahu gak apa yang dibaca. Padahal itu kan kalau memberi dampak gak? Kan tadi memberikan dampak, menjadi kudali, iya, sopayinatiminalfada wal-pon. Betul. Iya. Betul. Jadi, justru salah satu kristimewaan Ramadan itu adalah karena di dalamnya turun al-Quran. Turun firman Allah tersebut. Nah, sebenarnya tidak salah-salah amat gitu ya. Awal-awal ya. Bahwa Ramadan itu kemudian intensitas meningkat. ada kemauan untuk membaca Al-Quran. Apalagi mentargetkan salus hatam dan seterusnya. Itu tidak salah sepenuhnya. Tetapi yang salah kalau hanya berhenti di situ. Hanya di situ aja. Hanya di situ saja. Karena nanti ada kesan bahwa Quran itu oh rupanya sekedar untuk memburu pahala. Mengumumkan pahala. Nah, karena itu pemaknaan kita terhadap istilah-istilah dalam Quran tadi sebagai hudan, sebagai furgon dan bayi. ini juga penuh pemahaman yang mendalam. Apa sih makna dari Al-Quran sebagai hudan? Kalau hudan itu kan petunjuk. Yang namanya petunjuk pasti memberikan arah yang benar. kapan kita harus belok ke kanan, kapan belok ke kiri, kapan harus di tempat, dan seterusnya, kapan harus lurus. Nah, Quran itu pemakna, memaknai Quran sebagai hudan. Artinya dia menjadi, betul-betul menjadi, menunjukkan arah bagi kita. Ya. Cuma kan problemnya itu, kadang kita anggap Quran sebagai hudan, tapi kita cari petunjuk yang lain. Gitu. Ya. Kita kurang bicara tentang, misalnya, bagaimana merevolusi riba, misalnya. Ekonomi. Jadi, kondolasi ekonomi, misalnya. Ya. Kita tahu itu. Tapi kemudian kita cari petunjuk yang lain. Nah, itu yang namanya, enggak konsisten kan. Ya. Apalagi tadi, misalnya sebagai furqor. Jelas, semuanya, hitam putih dalam Quran itu, jelas. Tidak ada yang abu-abu. Batil ya batil. Ya. Hak yang hak. Ya. Nah, cuma lagi-lagi kembali kepada kita. Kemauan kita untuk memilih yang hak. Ya, kekuatan jiwa kita untuk menolak yang batil. Ya. Nah, sesungguhnya, nah itulah sesungguhnya yang kemudian menjadi pendidikan penting yang dihadirkan Ramadan bagi kita. Bagaimana setelah Ramadan, tadi, setelah digembleng di bulan Ramadan, dengan amalan-amalan yang luar biasa tadi, nah di akhir Ramadan, dia mampu lahir sebagai orang-orang yang merepresentasikan Quran sebagai hudan, Quran sebagai furqon, Quran sebagai bayina. Jadi dirinya adalah alf. Betul. Mencerminkan dirinya adalah alf. Nah, Wah, ya, ya. Nah, sahabat-sahabat Ramadan TV yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan 11 bulan berikutnya, ya. juga sering para satir di mimbar-mimbar satya khotib cerama, mengingatkan bahwa Allah akan menurunkan keberkaan kepada sebuah wilayah, sebuah teman. jika dia beriman dan bertakwa. Nah, Ramadan ini kan perintahnya untuk beriman agar bertakwa. Ya. Adakah hubungan dengan jelasan ayat tersebut? Ya. Ya, tentu sangat berhubungan ya. Justru saya ingin mengunci materi orang kita ini, menguncinya di situ. Oh, gitu. Bahwa untuk lahirnya sebuah peradaban, peradaban yang islami, tentu harus dibangun dari saksia toibah. Pribadi. Pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik itu hanya mampu dilahirkan, ya, dari kekuatan-kekuatan nilai-nilai spiritual. Dan salah satunya adalah melalui didikan Ramadan, yaitu melalui ibadah puasa tadi. Ya. Nah, kalau saksia toibahnya sudah muncul, itu kan otomatis nanti dari saksia toibah, bertemu dengan saksia toibah, terus berkembang-berkembang, dan seterusnya, kan terjadi sebuah revolusi. Ya. Saksia peradaban. Ya. Saksia peradaban. Kulmertul. Korea. Itu oleh kepada Ardun. Betul. Akhirnya terlahirlah sebuah peradaban. Peradaban nilai-nilai manusia, peradaban islam, yang tadi saya tampaikan, peradaban rahmatah. Lila alam. Ya. Jadi sangat berhubungan. Nah, itu saya kira, sebenarnya kuncinya di situ. Ya. Jadi, kalau kemudian kita berharap, bangsa, atau masyarakat kita ini, tadi, mendapatkan keberkahan, ya, dan seterusnya, kuncinya itu saja. Ya. Perbaiki, bangun karakter-karakter mulia dari setiap orang, dari karakter mulia, membentuk sebuah komunitas, sebuah masyarakat, yang berkarakter mulia pula, maka, janji Allah pasti akan turun. Dimana Allah menyatakan, walau anna ahlal kurau, amanu, wat takau, la fatah, na'alai imbarakati, minasamai wal'ar, walakin kazabu, fa'akhus naghum, dimakanu, yak tibu. Nah, Ustaz sampaikan, penjelasan di ayat terakhirnya, Ustaz. Ya. Situ kan walakil. Nah, artinya, dan berarti, pusul air, atau tidak beriman dan bertakwa. Iya. Nah, kalau kita melihat fenomena negeri kita ini, atau, dikisaran kita ini, turunkah keberkaan Allah, berarti kan, ada yang salah nih, aman bakwanya. Betul. Jangan-jangan walakin tadi. Nah, melihat fenomena yang ada, apakah negeri ini, masih corak marut, atau kalau sudah turunnya keberkaan-keberkaan Allah, dan melalui, ada kan tanda-tanda gitu, ini kita berarti bicara tentang fakta ya. Fakta ya ada. Kalau kita melihat langkah itu, itu kita harus, kita harus perbaiki. Kalau bicara fakta, maka jujur harus kita katakan, bahwa sesungguhnya hari ini, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, informasi yang sekarang saat ini, sedang anak-anak misalnya, bagaimana kemudian kita sebagai, negara agraris, menghasil, apa, meras, menghasil pangan, yang luar biasa, gemari, palo jinawi katanya, tetapi harga beras sedemikian tinggi, ya, di mana letak keberkahannya kalau gitu. Kan berkah itu, azjadat bilkhir, bertambah-tambah nilainya kebaikan di dalamnya. Ini bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Realita yang ada. Realita yang ada. Itu seharusnya satu contoh ya, satu sisi. Saya kira, banyak masih sisi-sisi yang lain, yang jujur harus kita koreksi, harus kita, apa, potret lebih mendalam, ya, sehingga tadi, tumbuh kesadaran, untuk, kita bertanggung jawab, terhadap, fenomena yang ada, yang ada ini gitu, saya kira. Nah, gini Ustadz, di jaman Rasulullah, saat itu, ada kondisi seperti itu tuh, kezelumatan. Apakah Rasulullah terlibat juga, atau Rasulullah, membangun basis sendiri, atau memang membiarkan, atau larut, atau, gimana gitu. Kan Rasulullah, pertama, melihat fenomena masyarakatnya, yang itu, gak penyeru lah. Terus bagaimana, Rupiah itu bener, nampak awal dari, nama kewa. Baik, ini tajam. Ini di cara, revolusi ini, ya, baik. Tentu, pertama begini, pertama bahwa, tentu kita tidak hanya, berharap, lahirnya sebuah perubahan, apa lagi perubahan, yang cepat, dan sebagainya. Ya, dan romadon. Ya, karena itu, sesungguhnya, romadon hanya memberikan trigger. Bukan hanya, ya, pastinya, pastinya, pastinya memberikan trigger. Membangun semangat, dan seterusnya. Nah, yang justru menjadi kata kuncinya, adalah sebalas bulan ke depan. Betul. Ya, bahwa untuk melahirkan sebuah, sebuah pribadi yang baik, karakter yang baik, karakter takwa, itu, butuh proses yang panjang. Dan proses itu, kalau mengacak kepada Rasulullah, yang pertama dibangun, adalah, bagaimana memahamkan, memberikan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu, baru bisa dilalui, ketika memang kita berinteraksi langsung dengan, sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Al-Quran. Karena itu, tuntutan ke depan, paska Ramadan berakhir, pastikan diri kita, terlibat. Terlibat dalam apa? Terlibat dalam majelis, dalam majelis ilmu. Ya, itulah yang akan nanti, akan memproses, lahirnya, entah di peribadi-peribadi, yang takwa tadi, yang berkartap tadi, saya kira itu, yang pentingnya. Jadi, kalau hanya berhenti di Romarunnya, itu belum menjadi ukuran. Jadi, ambar Romarun? itu namanya, kondrobanion ya. Ya, tentu kita bukan itu. Betul. Karena itu kan, Rasul juga menyatakan, dalam sabranya, yang diwakilkan oleh Imam Matur Muziyah, itakillaha ayat summa kumtah. Betul. Menurut aku, dimana saja, bukan cuma di Ramadan, seluruhnya, di sebelah-sebulan mendatang. Bukan cuma di masjid. Iya. Di lantai, di semua tempat. Masya Allah. Jadi, saat kita ingin merevolusi diri kita, itu, dengan momen Ramadan yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita maksimalkan betul dengan, kesempatan malamnya dan siangnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan salah satu langkah yang awal, kita jalankan dalam merupakan, merubah pemahaman kita. Betul. Mainset kita. Pola pikir kita, yang tadinya tidak baik, menjadi baik, yang mengacik kepada Al-Quran, dan contohkan oleh Rasulullah, salamu alaih wassalam. Melalui media, dari kata Ustaz, ngaji. Magrish Talib. Betul. Wajar lah, set ya, kalau ayat yang pertama turun. Nah, pas. Jadi, untuk merevolusi itu, peradaban yang lebih luar, di awal dari. Betul. Saya teringat, Jepang, set. Iya. Saat Jepang, luluh lantan dengan, bom, bom, gom, roshima dan agas haki, itu luar biasa. Tapi, jemeralnya, menghitung, para guru-guru. Kalau kita yang para Ustaz-Ustaz, ada berapa yang masih hidup, yang kenapa? Dari mereka lah, nanti akan kita buba, adaban. Tetap lagi, Ustaz. Tetap. Semangat, terpakat. Sahabat-sahabat, tempatan TV, yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, jadi kata kunci, saat kita ingin mengukur, berhasilan. Setelah, saat keberhasilan Ramadan kita, adalah 11 bulan, lupiahnya. Sebagaimana, tadi janji Allah, amin, merunkan keberkahan. Insya Allah. Di sebuah negeri, baik itu dari pribadi, di rumah tangga kita, masyarakat kita, sampai kepada, khususnya minimal, bangsa negara kita ini. Amin, amin. Dengan mengikuti, mali setahun. Tapi Ustaz siap-siap, nanti kalau, misi pengajian, Ustaz. Insya Allah. Karena konotasi, kalau misi pengajian itu, Ustaz, aduh, sepertinya sesuatu yang, perat dan memberatkan. Apalagi, ada konotasi, Ustaz mah, begini-begini, selalu dihubungkan dengan, Mameri. Itu mindset juga, yang juga, berusia. Betul. Ya, baik. Selamat-selamat, umat-umat TV, yang dihormati Allah SWT. Kayaknya, kita anggap cukup, Ustaz, obrolan kita. Tapi nanti, kita akan mengundang WhatsApp lagi, kita bahas lagi, kaitan dengan, Insya Allah. Tari fungsi Quran, Ustaz. Oke. Jadi, ternyata, Quran, dengan Ramadan ini, pembinaan itu, dapat merubah revolus, merubah kita semua. Iya. Buktinya, orang sahabat, di zaman Nabi, diajarkan Quran. Belum dihajarkan, hal-hal yang sifatnya, sebagaimana, panjang Ustaz. Ya. Ya, sebelum kita akhirin, mungkin, ada kesimpulan, yang akan Ustaz sampaikan, kepada sahabat-sahabat, teman-teman TV. Apa terus? Baik. Sahabat, teman-teman TV, yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, meruntunglah kita, kalau kemudian hari ini, Allah masih hadiahkan, Ramadan kepada kita. Artinya Allah masih memberikan peluang, masih memberikan kesempatan kepada kita, bagaimana melalui Ramadan, kita tata diri kita, ya, kita bina diri kita, kita maksimalkan, segala potensi yang kita miliki, dalam rangka, melahirkan jiwa-jiwa kita, menjadi jiwa-jiwa, yang bertakwa, karakter-karakter takwa. Karena, hanya dengan cara itu, dan hanya dengan cara itulah, kita bisa memperoleh kemuliaan, di sisi Allah SWT. Saya ingin itu Ustaz. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman TV, yang dirimati Allah SWT, dan kita berupaya, dimanapun dan kapanpun, kita selalu berkakwa kepada Allah. Amin, amin. Dan wujud, kita upayakan, harus punya agenda hidup, dan agendanya, kita mengikuti majelis ilmu. Amin. Bukan cuma buat anak-anak TV, Ustaz. Iya, apalagi buat Akyat. Akan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, jangan sampai kita sia-siakan, kesempatan Ramadan, dan setelahnya, kita mengikuti majelis talim, majelis ilmu. Dan mudah-mudahan, guru kita, Ustaz Jawarudin, siap untuk mengisimuannya, dan semoga Ustaz-Ustaz kita, dalam keadaan sehat, agar dimudahkan, dan diberkailah Allah SWT. Ini saja, yang bisa kita, obrolkan, di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya, semoga ini, menjandingkan diri kita, peluang bagian, daripada revolusi jiwa kita, dan semoga ini, akan ada manfaatnya, buat kita semua, setiap ada, sesuatu, pasti saja ada pekurangan, ya Ustaz. Maka mohon dimaafkan. Dan langsung saja, kita akhiri, dengan sama-sama, melapaskan, Alhamdulillah, dan doa ke para pemajelis, Alhamdulillah, 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 Bersama, yang bertugas ucapan terima kasih, dan mohon maaf, bila disambilak, walau pemikmung, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah,